Terkait kenaikan UMK Kota Batam serta proses pengadilan PT.UN, Ketua Kadin Kepri, Johannes Kennedy, mengkritik Fiat Pemerintah Promisi Kepri, yang ia sampaikan pada hari Rabu kemarin. Menurut bos kawasan industri PANBIL ini, Fiat Pemerintah terlalu proaktif kepada para pekerja terkait upaya hukum yang dilakukan oleh Apindo Kepri. Kemudian upah minimum Kota Batam terus bergulir panas, ribuan pekerja terus menolak pengadilan atas gugatan SK Gubernur Kepri ke pengadilan tata usaha. Ketua Kamar Dagang Industri Provinsi Kepri, Johannes Kennedy, mengkritik sikap pemerintah secara terang-terangan. Menurut pemilik kawasan industri PANBIL ini, sikap pemerintah dinilai berat sebelah. Johannes Kennedy dengan terus terang menyatakan Kadin dan Apindo Kepri memprotes mekanisme penetapan UMK Kota Batam yang dinilainya tidak berimbang. Menurutnya seharusnya pemerintah bersikap netral dan tidak berfiah kepada siapapun dalam kasus ini. Jalur hukum, karena kita tahu bahwa kadang kita dikara hukum, sesuatu kita selesaikan dengan cara hukum, cara yang apa namanya, pantas, jujur, transparan. Jadi sebetulnya yang kita gugat itu kan mekanisme-nya. Biarlah sebetulnya nanti di pengadilan yang menutup sekolah. Jadi bukan karena kita ingin itu keputusan pengadilan itu murni. Murni dengan dasar-dasar apa namanya aturan yang ada. Bukan karena ada tekanan, ada demo, kemudian gubernur tidak setuju. Bukan dalam konteks itu. Kita kepada konteks legalnya. Kepada konteks legal formal. Artinya itu secara aturan, kalau memang nanti kemudian oleh hakimnya mengatakan itu tidak hanya yang perlu dikoreksi, ya silahkan. Tetapi kami sebagai pengusaha menghormati jalannya persidangan. Menghormati jalannya aturan-aturan yang ada. Janis Kandidi menambahkan jika pemerintah promisi Kepri menyediakan jasa pengacara hingga 4 orang, pihak Apindo dan Kadin hanya memiliki 1 orang pengacara saja. Meski hanya satu pengacara, ia berharap sidang pengadilan tata usaha atas gugatan penetapan UMK Kota Batam tersebut akan dimenangkan oleh pihak pengusaha. Nicholas Amunmama dari Batam mengembarkan.